Intro Urban Legend Terawangan Kasab Langka Takut dan merinding rasanya saat kita membayangkan cerita seram yang beredar di masyarakat seputar Terawangan Kasab Langka yang ada di daerah Jakarta Di tengah kota metropolitan ini dengan hirupi kuknya nyatanya masih ada kisah angker yang terdengar di telinga-telinga masyarakat Salah satu lokasinya yang menurut paling banyak dinilai angker oleh masyarakat adalah Terawangan Kasab Langka Bila kita mencari di internet dengan kata Terawangan Kasab Langka Maka akan muncul kisah-kisah mistis Terawangan Kasab Langka terletak di bawah Jalan Kuningan Di daerah Jakarta Selatan Bertepatan di jalur jati negara menuju arah Sudirman maupun sebaliknya Kabar yang beredar di masyarakat Saat zaman dulu sebelum dibangun jalan Tanah tersebut merupakan lahan untuk kuburan massal Kemudian pemerintah setempat memindahkan semua kuburan untuk dibangun jalan raya Saat proses pemindahannya dikabarkan ada salah satu jenazah yang bentuknya masih utuh Hal ini tentulah jadi misteri Meski demikian Banyak orang-orang percaya bahwa penunggu yang ada di kuburan itu Belum turut atau ikut pindah Mereka masih menetap di lokasi tersebut Karena banyaknya kejadian-kejadian yang aneh Di jalan ini Bahkan Saat di terowangan sudah berdiri Memang Bila kita melintas terowangan ini Ada rasa yang ganjil Terowangan ini terkesan seakan sangat lembab Lembabnya yang berbeda dengan suasana terowangan-terowangan jalan lainnya Bisa mungkin rasa ini berasal dari kabar berita dan sugesti-suggesti cerita yang beredar di masyarakat Ada pun yang bilang Lokasi ini sangat langkar karena dulu ada korban pemerkosaan Ada pun versi lainnya soal angkarnya terowangan resa belangga Mitosnya Sekitar beberapa abad yang lalu Dari berbagai banyak sumber Ada seorang gadis yang sangat cantik Menjadi korban pemerkosaan Dia dilecahkan oleh sekelompok orang secara seksual Pemuda-pemuda ini saling bergantian Menyetubui si gadis Hingga tewas Gadis malang ini lantas diseret ke daerah lokasi yang kini menjadi terowongan kesebelangka Gadis itu pun dibuang dan dibiarkan begitu saja Terdapat berita saat ini yang muncul cerita mistis tentang hantu seorang nenek yang menurut desas dusus Merupakan perwujudan dari si gadis yang diperkuasa berabad-abad yang lalu Bahkan ada juga cerita orang yang gantung diri Dengan banyaknya cerita kemistisan yang muncul Akibatnya ada orang yang bunuh diri di lokas kejadian Menurut kabar burung Beberapa tahun yang lalu Ada seorang pria ditemukan sudah tidak bernyawa Di lokasi yang kini dibangun terowongan itu Tewasnya pria ini tentulah tidak biasa Dia ditemukan sudah meninggal Lantaran terbelit tali temali Yang tergantung Ternyata si pria Tewas karena gantung diri Pria ini mengakhiri nyawanya tepat berada di depan pintu masuk terowongan kesebelangka Ada juga kejadian aneh Dan kecelakaan pun banyak terjadi di terowongan kesebelangka Beberapa dari korban kecelakaan ada yang langsung tewas di lokasi Ada yang bilang juga Mereka para korban kecelakaan Mengalami dan melihat Makhluk-makhluk astral Berseliweran di daerah terowongan ini Akibatnya mengganggu konsentrasi mereka saat mengendarai motor maupun mobil Tetapi Kebenaran cerita ini masih ditimbang-timbang Dan simpang siur Kisah yang kini banyak Dan cukup jadi pemanis Dan kisah yang boleh dipercaya maupun tidak Yang jelas Dimanapun Saat kapanpun Orang-orang harus tetap waspada saat berkendara Terima kasih telah mendengarkan Urban legend terowongan kesebelangka Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Selamat malam Terima kasih telah menonton!